Hai selamat datang di BC channel kali ini saya akan mereview sebuah handphone flagship dari Sony ini adalah Sony Xperia Z3 plus ataupun Xperia Z4 kemarin saya dapatkan di matahari singo saren Solo ini sudah saya coba beberapa hari dan hasilnya sangat memuaskan untuk kualitas kamera untuk kualitas videonya juga sangat bagus sekali ini saya beli seharga 1650 dan hanya HP saja tanpa cash tanpa desbuk tapi untuk kondisinya masih sangat mulus sekali bisa kita lihat hampir 95% sangat mulus ini untuk versi dokomo ya udah tulisannya dokomo itu untuk belakangnya mengkilat seperti ini ini bahannya mungkin dari kaca depan juga dilapisi Corning Gorilla Glass Mari kita hidupkan sangat mulus sekali ini bagian bawah untuk charging untuk mengecas lokasinya portnya di bawah ini mygo USB untuk bagian atas ini port untuk headset kemudian di samping kanan ini ada tombol power kemudian ini volume juga bisa digunakan untuk zoom kemudian ini tombol shutter ke tombol kamera kita cek di pengaturannya dan untuk jaringannya ini sudah 4G bisa semua kartu di Indonesia semua bisa kita cek tentang ponsel model E6-6-5-5-3 versi Android sudah 71 pocket ini sudah versi terbaru dan sinyal 4G nya saya coba kemarin sangat kuat sekali kita cek untuk spesifikasi hardware-nya menggunakan CPU Z ok perangkat Sony Z4 ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 810 8 core ya ini spesifikasinya tertulis jelasnya tertulis jelas disini Snapdragon 810 model Sony Xperia Z Rips atau Z4-6-5-5-3 kemudian untuk ukuran layarnya 5,2 inch resolusi screen nya 1080 kali 1920 pixel ini artinya sudah full HD kemudian untuk ppi nya pixel per inch nya sudah 423 dpi RAM nya ini 3 GB total RAM kemudian internal ini 32 GB sistem Android versi 7 untuk baterai nya 2930 mAh kondisi bagus sensor juga masih jalan semua demikian untuk spesifikasi hardware nya dan untuk kameranya bisa kita coba seperti ini ini untuk perekaman video sudah kita cek untuk video resolusi video sudah ada full HD 60fps full HD 30fps 60fps dan HD VGA juga bisa untuk kameranya ini berresolusi 20MP kita atur di manual kita cek kameranya resolusinya sudah 21 atau 20,7MP sangat bagus sekali ini untuk kameranya sudah saya review nanti hasil-hasil dari foto jebretan dan videonya akan saya review juga akan saya sertakan disini setelah ini dan untuk kualitas speaker nya sangat bagus sekali kualitas microphone nya juga sangat bagus sekali ini untuk harga 1.650.000 ini sangat murah sekali menurut saya dengan kondisi seperti ini demikian review singkat video saya mengenai HP Sony Xperia Z3 plus atau Xperia Z4 dokomo kali ini semoga bermanfaat sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin membeli HP dengan kualitas yang wow tapi dengan harga yang murah terbukti ini saya mendapatkan HP Sony Xperia Z3 plus dokomo ini seharga 1.650.000 tetapi dengan kualitas yang bagus 95% mulus kelemahannya cuma satu yaitu ketika kita merekam video dengan kualitas full HD 60fps maka temperatur HP ini sangat panas sekali jadi harus didinginkan kelemahannya cuma itu saja kita gunakan untuk merekam nanti temperatur suhunya itu sangat tinggi sekali kelemahannya cuma itu yang lainnya bagus dan terima kasih sudah menonton video ini sub indo by broth3rmax